Hai guys Hari ini mau review Tas Eropa Jarang-jarang sih Kalau tas Eropa tuh gak boleh sering-sering beli Karena bikin kantong kosong Bukan kantong bokele kosong Kalau tas US ya masih oke lah Satu tas Eropa mungkin bisa beli 6 tas US mungkin ya Jadi kalau mau beli tas Eropa Jadi kan saya beli tas Eropa kan selalu titip Suami kalau pas lagi keluar kota Cuma sekarang Sejak Corona kan gak keluar negeri lagi Jadi coba sih Ada coba berapa kali beli yang second Cuma ya Agak sedikit mengecewakan kalau beli yang second Ada yang memuaskan ada yang Mengecewakan dan lebih banyak yang mengecewakan Jadi mungkin saya akan balik lagi Agak sedikit kapok untuk beli tas Eropa yang second Oke sekarang saya mau review Ini adalah Gucci Shima Gucci Shima Kereliatannya mini dome ya Mini dome Memang dibangin mini Tapi saiznya gak mini Buatnya tuh gak mini juga Ini dapat kontrol Jadi kontrolato Gucci kontrolatonya Tas ini rencana mau saya jual Ini dapat ini Ini adalah Saya bisa dibilang Super layar tas second yang super galau Setiap kali saya keluarkan dulu Saya setiap kali mau jual Yang ada galau Mau jual atau enggak ya gitu Dan kerennya kalau misalnya tas Eropa ini Jauh lebih keren Saya baru jual-jual kemarin tas US Harganya lumayan lah rugi gitu Tapi kalau tas ini Kemarin saya coba Dibatkan iseng nanya Kalau saya jual Bisa kira-kira Terjual harga berapa gitu Ternyata bisa dijual Harga model saya Jadi gak rugi sama sekali loh Keren banget ya Itulah bedanya tas Tas Eropa ya Kalau tas Prada agak turun sih Tapi kalau tas Prada agak turun Tapi kalau Gucci ini keren juga Padahal pada saat First impression saya Pada saat melihat tas ini Oh tas Gucci ternyata begini aja ya Kenapa? Saya kasih tau Jadi ini materialnya Leather Leather Apa namanya Timbul gitu loh Nesignature Emboss Emboss oke Leather emboss Sinature Gucci ya Ini sinature Gucci Disini ada logo-logo Gucci Oke Terus ini bawahnya gak ada fit Jadi kondisinya masih mulus nih Ada sedikit defect Sedikit saja Defectnya Karena saya agak kecantilan Kenapa? Belakangnya seperti ini Sampingnya seperti ini Seperti ini Oke Nah untuk strapnya itu Kecil disini Satu Dua Yang saya bilang defect ini Karena kecantilan saya suka ganti-ganti strapnya Strap originalnya itu kecil Sakit banget di pundak Kalau misalnya dipakai Makanya saya ganti Jadi sering buka tutup Jadi ada defect sedikit disini Tapi tidak mengganggu fungsional dan gak kelihatan sama sekali lah Ketuliah orangnya OCD dan perfeksionis ya Mungkin Jadi ini Saya ganti Nah originalnya Dapat Gucci dust bag Terus Strapnya sekecil ini Makanya ini yang bikin saya gak suka Sakit Ini pundak Dan agak pendek sih Strap pengganti fun strap ini juga agak pendek Makanya saya tambahin lagi ini Emang super centir Oke Hardwarenya Gak hardware yang Kalo hardware tapi gak kincong ya Gak mudah gitu Kalo hardware Dalamnya Nah Yang saya bikin Oh kok Biasanya kan Dalamnya tuh kalo gak budu Kain Ini kalo di istilahnya kayak cotton ya Agak susah mencari Ini cotton Jadi kayak Ngomong jelek-jeleknya sih ini Kayak Karanggoni Tapi enggak lah Sekelas Gucci Masa kasih karanggoni Goni Emang saya aja yang katero ya Ini Terukung lagi Di bawah sini baru ada Jadi sini cuma satu plong ya Seperti saya bilang Tas Eropa Mahal Funksionalnya kurang Cuma satu gak ada Kompat Gak ada kompatmen Banyak-banyak Cuma satu tok gitu kan Terus satu pocket disini Itulah ciri khas Tas Eropa Sini ada Tambah sini Hitam 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 ya Oke Nah Ini istilahnya nih Namanya tas Mini dome Gucci SIMA Mini dome Tapi keliatannya kecil kan Tapi muatnya banyak loh Saya ukur dulu ya Nih Nah Saya sukanya lagi Kalo tas Eropa tuh Jeepernya dua Ini yang salah Menyenangkan Jadi jeepernya dua Seperti ini Oke Saya pernah punya Coach Seperti ini juga Tapi yang besar Sudah terjual sih itu Jadi ini Panjangnya 24 cm Lebarnya 12 cm Tinggi 19 cm Oke Ini dapat Ini ada top handle nih Oke top handle Sekarang kita review muatnya Apa aja Jangan pake toh Dompet long wallet Bisa muat sih Cuma jangan usah dipaksain Bisa pake compact wallet Rompat diskon Rompat Tuh Tisu basah Kacamata Hand sanitizer Minyak angin Ini Sebenernya Sudah jenis Masuk playernya Mau dikirim Cuma akhirnya Saya bilang Saya pake dulu Satu minggu ya Sayang Jadi galau gitu Tapi kalau dengan harga yang sama Sayang juga Kalau gak dijual ya Harga yang lumayan bagus ya Nih Moknya banyak banget Si Tuh Ini handphone Tak ada disini Kalau mau taruh Tempat kunci Poh masih muat Cuma Saya gak masukin sih Kalau dipaksain Ini Handphone juga muat Ini kicil-kicil Sampai rawit loh Moknya banyak Kalian kan Jadi menurut kalian Sebaiknya saya jual Tunggu ya Sudut-sudutnya Juga gak ada kikis Karena emang Tasnya jarang saya pake Mungkin ini Minggu inilah Saya pake paling lama Sama satu minggu Sebelum mau dikirim Bagus sih sudutnya Warna juga bagus ya Saya mokset dulu ya Oke Ini pembakannya Samping Terempang Selempang Terus ya Terus Kalau pake solder Saya sering juga pake solder sih Karena soldernya lumayan Muat di tangan enak Kalau mau cepat Saya biasa di solder aja Soalnya ribet juga nih Pake serapnya Oke Oke Sekarang saya udah review ya Tas ini Materialnya Ini letter Emboss letter Signature Gucci Terus udah Dari mode shot Sekarang saya mau Review tas yang lain lagi ya Kebetulan nih Tapi topik hari ini Adalah Tas Eropa yang mau dijual Dan tas second yang saya beli Tas Eropa Second yang saya beli Oke Jadi tas yang pertama Yang kedua adalah Ini Ini saya pernah review juga Ini Pada saat beli Gak dapat strapnya Jadi Memang segini aja gitu Gak ada strap Jadi ini strap pengganti juga Fun strap Saya memang suka lebih strap Jadi bisa ganteng ganti Makanya saya gak suka Pakai strap yang tipis Kalau ini gak lebar Jadi gak sakit di pundak kita Oke Kalau ini adalah Prada Prada ini sebenarnya Warnanya yang saya suka Yang saya kurang suka Size-nya Jadi Tas itu Menurut saya Ukuran yang ideal itu 23-25 Di atas itu 27 lah maksimal 23-27 Kalau ukurannya sudah 35 Kalau balance Balen Yang semua 30 Masih oke ya Tapi kalau udah 35 Waduh Keliatannya kok besar banget Kurang suka Jadi waktu masukin barang di dalam Sepertinya Kayak berenang ya Jadi ini adalah tas Second yang saya beli Dan mungkin akan saya jual juga Saya sudah Kasih info ke Suppler Yang kemana saya beli Saya pengen jual kembali ini Ini kurang suka Terlalu besar Dan sudah bosan Kalau agak besar Saya kurang suka Nah Kalau Prada Kita bisa tahu Pas itu Dibeli tahun berapa Dari kartunya Ini 2012 Jadi sudah 9 tahun Kondisinya masih oke sih Cuma di Jeepernya aja Ada sedikit hitam Jadi ini bahannya Saviano Kombinasi Warnanya bagus Saya suka banget Warnanya Kelemahannya Cuma di size-nya aja Bagi saya Terus Jeepernya cuma satu Mungkin ini karena Adalah tipe Tas Eropa Jadul Kayak 2012 Jeepernya cuma satu ya Kalau ini Yang kucitarnya Bukan fintech Nah Ya kan Bener kan Deep size kan Ini pasti 35 nih Oh iya Bapak saya Apa gak suka Tasnya Buki Itu besar kayak gini 35 Lebarnya Tasnya pasti akan saya jual 14 Ini sepertinya tas bowling ya Tipe tas bowling Speedy juga sih 22 Oke Jadi sini ada lambang Prada nya Prada itu Kalau mau beli Bagusnya yang gold Karena itulah ciri khasnya Menurut saya Keren gitu loh Prada gold Jadi ini juga gold hardware ya Depannya seperti ini Ada logo Prada Terus dapat Teknik Oke Sampingnya ini Nah Kalian yang birunya Lebih mudah Kayak warna biru Tosca Dan di bawahnya Ada V4 Ya Warna biru tua juga Yang beda warna Sama disininya aja Di dalamnya Di belakang tadi sudah ya Di dalamnya Cirikas Liningnya Prada Ada logo-logo Prada Kain gitu Ransi Yang beratang mewah Cirikas Prada Tapi kalau Prada ini Saya merasa Kayaknya harganya Agak jatuh ya Kalau tas second Jadi kalau mau beli tas second Ya boleh lah Di tas Prada Karena harganya lumayan jatuh Oke Nah sekarang saya kasih tau Gimana kondisinya Pada saat dia berenah Saya pindahin ya Kalian disini Kalau ini kan keren Rapi gitu kan Pas gitu loh Ini bagusnya pakai Dompat longwallet Tempatnya kan besar Masa pindahin aja deh Yang disini Ini yang saya masukkan Dengan kata Berenang Berenang Pindahin ya Oke Dah Kunci saya taruh disini Jadi disini Ini ada tas satu besar Puketnya Tas Eropa Ini olah Gak ada Gak ada kompartment Cuma ya Ini masih ada plus sih Ada dua pocket nih Terus di Belakang sini Juga ada pocket Satu lagi Disini Disini baru jipper Jepernya juga besar Ini saya muat Ini muatnya masih banyak banget Berarti angin Ini masih Masih banyak banget Isi barang dalamnya Berenang lah Saya udah masukin Kunci dompet Masih buk Isinya banyak banget Masih muat banyak gitu loh Masihnya Oke Disini saya taruh Apa namanya Misalnya ditizer Disini Ini angin Disini bisa taruh Handphone disini Bisa Oke Ini dompet Kartu Semua Sekarang saya mau shot ya Nah kelemahan nih Jepnya cuma satu Sebenarnya Oke Nih Besar Saya pakai Tamping Sekarang pakai Selembang Gede banget Aku kurang suka yang bukit Tiap begini Ini namanya Beli online Enggak tahu Ini tak Uang lagi takut Ini Top handle Oke Ini adalah tas kedua Yang saya review Tas second Eropa Yang akan saya jual juga Kita di tas pertama Kalau tadi itu Gucci saya belinya baru Kalau ini tas second Yang akan saya jual juga Oke Tas ketiga Burberry Jadi Sebenarnya Urutan ini terbalik ya Ini adalah tas second Yang pertama kali saya beli Bukan tas Eropa Yang Tas second Eropa pertama Yang saya beli Tapi ini adalah Tas second Yang pertama saya beli Jadi saya gak pernah beli tas second Tas inilah yang pertama saya beli Tas second Keren ya Karena saya memang pencipta Burberry Saya kemarin Sebenarnya saya sudah ada Tas blueberry yang tote Cuma besar banget Itu beli baru juga Nah Kalau ini Tas second Dan saya suka kan speedy Bentuknya itu kan Kalau ini pas banget gitu Jadi Ini adalah tas second Yang pertama kali saya beli Gara-gara tas ini Jadi saya ketagihan Bisa kan kayak gini tuh cewek Kalau sudah beli satu tas nih Memuaskan kan Pasti jadinya pengen lagi kan Wah Ternyata tas second tuh Memuaskan juga ya Gitu kan Jadi saya pengen beli lagi Nah akhirnya beli Beli-beli Sampai akhir pada titik Beberapa saya beli tas Eropa yang second Sampai pada titik yang Ah Ternyata banyak yang mengecewakan Sekarang stop lagi sih Beli tas second Oke Ini ada tas blueberry Speedy Keren banget ya Ini fintech Yang apa namanya Motif fintech Jadi ini leather Ininya ada Yang sebenarnya Yang mengganggu ini sih Lebih bagus kalau gak ada ini lagi Cuma adanya Yang ini ya oke lah Jadi ini Dari depan Sampai belakang Sama aja Bawahnya ada fit 4 Kerennya Saya paling suka Blueberry tuh Fintech begini Dan emang gak susah dicari Sekarang nih Jadi adanya cuma Pas second Sekarang kalau mobil yang baru Kebanyakan Fintechnya tuh sedikit banget Nempil gitu Kalau gak di dalamnya Padahal kita kan pengen Fintech motif ini Blueberry ini Ciri khasnya yang lebih banyak Tapi kebanyakan ini leather Terus sampingnya baru Motif Kayak ini Jadi Kalau mobil baru Agak susah Kalau untuk dapetin motif Seperti ini Oke Jadi ini Warna merah Ini Bikin Nerempongnya nih Sebenernya gak usah Ini saya beli sih Dapat Dustbacknya Dustbacknya Waktu awal Bau loh Saya cuci Namanya Ini kan Tas second pertama Agak bau Dustbacknya Sampai saya cuci Dustbacknya Oke Dalamnya seperti ini As you know Tas Eropa Gak ada Gak ada Gak ada Pocket Gak ada Gak ada Compatmen Gak ada 1 top Dan Oke lah Pocketnya ada 2 Di sini Lihat enggak Jadi dalamnya itu merah Bahannya Kalau ini gak pengen saya jual Karena saya suka Sampai saya pakai ini Lama loh Sampai mamah saya Nggak ada tas lain Kok pakai tas ini terus Oke ini Jipper 1 Dua pocket depan Top Gitu aja Keliatannya Ini 2 modnya Pasti banyak lah Nah ini kan Gak ada pas strap juga nih Ini gak ada pas strap Saya pakai Strap pengganti Pas strap Tapi ini Seraknya Mereka kos Jadi digantungnya Di sini Ini kan langsung Yang digantung Jadi agak sedikit Lecet Dia punya bahan Di situ Rogamnya Adwernya Ini Oke Saya review ya Maunya apa aja Jadi ini Tas second yang pertama Ini tas second yang kedua Tapi akan saya jual Tunggu besar Oke Kita kosong ya Sekarang kita review Maunya apa aja Dompet 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 kartu Dompet kartu Dompet kartu Polong banget Muat sih Muat kok Ini kadang saya pakai Gucci Makanya saya pakai Dompet ini kan Kacamata Ngeplong aja Ini kan cuma satu tempat Tisu basah Terus Nih Nih hand sanitizer kunci taruh di jeeper ya ini untuk saya beli gak dapat cut apa-apa sih ini mau masukin handphone juga langsung masukin sebenarnya ada lagi tas second yang saya beli tapi saya lagi bawa cuci nanti ya itu sebenarnya mau saya jual kembali kurang bagus kondisinya ini satu jeeper juga kelemahannya ini satu jeeper ya mungkin tas mau udah lama ya sekarang kita washout oke oke washout pemakaian selempang depan tambahin samping oke ini adalah tas ketiga yang saya review hari ini tas eropa yang saya review hari ini dua tas second oke ya kita gejarkan semuanya dua tas second ini dua tas second big size dua nya tas second satu tas baru yang akan saya jual dalam waktu dekat ini udah hubungi suppliernya sih dan saya sudah review imotnya apa aja pemakaiannya seperti apa bahannya seperti apa terus musyot siapa tau kalian berminat juga untuk membeli tas second kalau Eropa sebenarnya tas second lebih worth it ya karena kan harganya lumayan mahal cuma ya pinter-pinter aja harus mencari kondisinya yang bagus gitu jadi gak mengecewakan kalau saya sebenarnya ini kondisinya lumayan lah ya paling kelihatan disini aja kan disini ada hitam-hitam cuma yang gak suka itu kan karena besar kalau ini the best lah jadi ini tas second the best yang gak akan untuk saat ini belum berniat saya jual sedangkan tas Gucci ini kalau ini kan tas blueberry ini tas Prada second second Prada akan saya jual blueberry gak akan saya jual kesari Gucci saya beli dari baru dan akan saya jual karena harganya good deal mumpung harganya masih good deal mendingan kita jual aja ya tapi saya post-post ini pakai dulu deh oke thanks ya yang udah nonton ditunggu video-video saya selanjutnya ya semoga review ini bisa bermanfaat buat kalian dan patokan buat kalian pada saat kalian mau beli tas second see you bye